adik-adik saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan mari kita berdoa Tuhan Yesus kami hendak mendengarkan cerita firman Tuhan Tuhan tolong bantu kami untuk kami dapat mengerti Tuhan tolong Kak Christine yang akan menyampaikannya Terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Yesus Amin Adik-adik cerita firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab kisah para rasul 1 ayat 1 sampai 5 judulnya Roh Kudus Dijanjikan kita akan baca bersama-sama ya Hai Teofilus dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkap sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapak yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaktis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaktis dengan Roh Kudus demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini adik-adik masih ingat cerita ini cerita Tuhan Yesus disalib mati dan dikuburkan pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus sedih takut sebab Tuhan Yesus disalib dan mati kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena kepada murid-muridnya dan juga kepada Thomas Tuhan Yesus menampakkan diri agar pada murid-muridnya dan orang-orang yang dijumpainya itu tidak takut ada rasa damai dan memberikan semangat adik-adik Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada para murid-muridnya sebab tidak lama lagi Tuhan Yesus akan kembali kepada Bapak Roh Kudus ini yang akan menolong menyertai menghibur mengajarkan mengingatkan dan memimpin murid-muridnya dalam melakukan tugas yang telah Yesus ajarkan sehingga ketika Tuhan Yesus tidak ada di dunia ini maka murid-muridnya dapat melanjutkan tugas Tuhan Yesus dengan penyimpinan Roh Kudus adik-adik adalah murid Tuhan Yesus adik-adik diberi tugas untuk mengabarkan kasih Kristus kepada semua orang adik-adik tidak perlu takut sebab Roh Kudus akan memampukan adik-adik contoh misalnya pernah pernahkah adik-adik diberikan tugas oleh papa mama atau guru di sekolah misalnya tugas merapikan mainan tugas makan sendiri belajar atau disuruh oleh kakak sekolah minggu untuk memimpin doa atau bernyanyi di depan kelas adik-adik tidak perlu takut papa mama guru-guru atau kakak sekolah minggu percaya bahwa adik-adik mampu melakukan tugas adik-adik sehingga adik-adik jadi anak-anak yang mandiri adik-adik ayat emas kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 26 demikian bunyinya tetapi penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh bapak dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu janji yang manis kata ku lupakan tak terombang ambing lagi jiwaku walau lembah hidupku panung awan nantikan jerahlah langit diatasku kau tidakkan aku lupakan aku memimpinmu aku memimpinmu kau tidakkan aku lupakan aku panang mu yakin lataku yang yakinkan janji kau tak kulupakan dengan sukacita aku jalan terus dunia dan kawan tiada kuharapkan satu yang setia Yesus Yesus pada us kau tidakkan aku lupakan aku memimpinmu aku membimbingmu kau tidakkan aku lupakan aku penolongmu yakinlah teguh bila pintu sarga dibukakan selesailah sudah susah dan melahkan ku dengarlah suara mengatakan apa yang setiawan mari masuklah kau tidakkan aku lupakan aku memimpinmu aku membimbingmu kau tidakkan aku lupakan aku penolongmu yakinlah teguh adik-adik ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai kita akan menutupnya di dalam doa mari kita satu di dalam doa Tuhan Yesus terima kasih untuk ibadah sekolah minggu kami pada hari ini kami sudah bernyanyi kami sudah memberikan persembahan terima kasih juga untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar terima kasih untuk janji dimana engkau akan memimpin kami melalui roh kudusmu untuk kami selalu percaya dan tidak takut Tuhan pada saat ini kami hendak berdoa untuk kedua orang tua kami untuk kakak dan adik untuk teman-teman kami untuk kakak-kakak pengasuh sekolah minggu untuk guru kami Tuhan Yesus kiranya mau memberkati mereka dan kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan pada mereka semua Tuhan Yesus Tuhan juga tolong bangsa dan negara kami yang pada saat ini masih dalam situasi pandemi kami rindu Tuhan untuk kami dapat berkumpul kembali agar kami dapat bersekolah minggu bersama dengan teman-teman kami Tuhan Yesus dengarkan doa kami kami percaya pandemi ini akan selesai ini doa kami kami hendak meletakkan pengharapan kami dan doa kami ini hanya di dalam namamu saja terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Yesus amin selamat hari minggu adik-adik sampai jumpa lagi minggu depan Tuhan Yesus memberkati adik-adik dadah Tuhan